Sahabat sekalian dari Kota Makassar, saya ingin memberi update tentang progres atau capaian pendapatan PNBP untuk bidang usaha perikanan yang kami dapat rilisnya dari PPS Kendari. Jadi pelabuhan perikanan samudera Kendari itu menanggungi sejumlah pangkalan pendaratan ikan dan mereka dapat laporan update tentang kinerja dari masing-masing pangkalan pendaratan ikan itu. Jadi ada sejumlah PPI yang menjadi dampingan dari PPS Kendari. Yang saya tahu ada 21 pangkalan pendaratan ikan tersebar dari Sulawesi dan Kalimantan. Saya bisa sebutkan satu-satu ya biar teman-teman bisa mengerti ruang kendali atau ruang lingkup pendampingannya. Ada PP Kendari, ada Lapa di Sinjai, ada Untia di Makassar, ada Sambalium, ada Tanjung Limau di Bontang, ada Kasiwa, ada Sebatik di Nunukan, ada Sodohoa Kendari, ada Manggar Baru, ini di Kalimantan Timur, kalau saya tidak salah, ada Cempae, ada Bontobahari Maros, ada Londra Ebone, ada PP Beba, Galeso Mutara, Takalar, ada PP Palipi, ada Temkayu, ada Mangolo, ada Selili, ada Polejiwa Baru, ada Pasar Wajo Buton, ada Wameo, dan ada Bontobahari Bulukumba. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin membagikan kinerja dari sejumlah PP Pangkalan Pendaratan Ikan Dampingan itu, selain tentu dengan PP Sekendari. Kalau PP Sekendari ini ada progres yang sangat menarik tentang target mereka, targetnya adalah bahwa mereka berharap dapat PNBP sampai 6,5 miliar, sementara sampai Juni ini itu sudah tercapai 1,2 miliar, jadi belum seperduanya, tapi saya kira ini bisa menjadi pemicu atau pemantik untuk semakin kencang begitu ya, untuk dapat target capaiannya. Itu artinya mereka dapat merauk 18% dari perolehan. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah menarik adalah kinerja PP Tanjung Limau di Bontang, Kalimantan Timur. Senang sekali menyaksikan misalnya bagaimana target 800 juta, 856 juta untuk target PNBP itu, sampai per Juni ini itu sudah tercapai 200 juta. Ya, saya kira menarik ya, signifikan. Itu saya kira penting untuk kita cermati. Lalu yang juga tinggi kinerjanya adalah PP Uameo. Target mereka memang tidak banyak, sekitar 10 juta, itu realisasi baru 1 juta, dan itu sekitar 11%. Yang lainnya sepertinya di bawah 10%. Ini yang perlu kita push ya, untuk mereka bisa lebih efektif dalam menghimpun atau memperoleh PNBP, tarikan PNBP. Nah, teman-teman sekalian, itu artinya bahwa kita masih perlu bekerja keras, terutama yang ada di daerah seperti Pesir, Timur, Sulawesi, Selatan, dan juga di sekitar Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. Nah, apa maknanya, hemat saya, setidaknya sekarang kita bisa menghitung-hitung kapasitas tersedia. Jadi, selain perbandingan, update LPM hari ini itu per Juni tanggal 5, sorry, pada tanggal 5 Juni sesuai laporannya PPS Kendari, ada 4 pelabuhan ya, seperti Kendari ini, untuk pasca produksi untuk bulan Juni ini, itu ada 8 armada, kemudian di Tanjung Limau, 2 armada, dan di Sodoa dan Kasiwa, yang saya ingin sampaikan bahwa teman-teman sekalian, kita perlu memberi dukungan, support, supaya pangkalan pendaratan ikan ini bisa betul-betul maksimal, dan tentu apresiasi untuk yang sudah memperoleh, katakanlah, menggembirakan ya, untuk proyeksi pendapatan mereka. Salam dari Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih.